Saudara Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4 Polri menyelidiki penyebab kebakaran di Jalan Simpruk Golf 2 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Senin siang sejumlah anggota Tim Puslab 4 Polri mendatangi lokasi kebakaran. Sejumlah anggota Tim Puslab 4 Polri senin siang mendatangi lokasi kebakaran di Jalan Simpruk Golf 2 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tim Puslab 4 Polri mengambil visual rumah-rumah yang hangus terbakar. Sekaligus mengidentifikasi lokasi kebakaran. Kedatangan Tim Puslab 4 ini merupakan bagian dari penyelidikan awal untuk mencari penyebab kebakaran. Setelah mengambil sejumlah sampel Tim Puslab 4 Polri meninggalkan lokasi. Hingga kini penyebab kebakaran belum juga diketahui. Untuk data awal yang kita sempatkan dari kita juga belum bisa menyimpulkan. Nanti dari hasil lab baru kita tindak lanjuti. Apakah nanti dari arus pendek maupun dari akibat kebakaran yang lain. Nanti kita menunggu hasil pemeriksaan lab. Sementara itu Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin meninjau lokasi pengungsian. Kedatangan Munjirin untuk memberikan bantuan tempat tidur dan peralatan sekolah. Selain memberikan bantuan, Munjirin berjanji akan membantu korban kebakaran bagi yang hendak mengurus dokumen penting yang hangus terbakar. Dan kaitan dengan kebutuhan warga, yang kaitan dengan data, semuanya kita siap semuanya. Tansi, baik itu KTP, surat nikah, yang lain-lainnya kita siapkan. Dan kami juga membawa kasur, lapur, sepulang-pulang bisa nyaman untuk tidur pada malam hari nanti. Hingga Senin siang, sejumlah warga masih terlihat mencari barang berharga mereka yang kemungkinan masih utuh, tidak ikut hangus terbakar. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.